1, 2, 3 Dalam rumah tangga alias ibu-ibu Pastinya suka ya Dengan yang begini Suka banget dengan yang namanya menghemat Menghemat pengeluaran rumah tangga Apalagi hobinya pun tetap jalan nih Seperti yang saya lakukan ini Hobi tetap jalan, tetap bisa menghemat Dan tanaman kita tetap sungguh Yuk kita ikutin caranya Oke teman Rosi Ini dia bahan-bahan untuk membuat ABMX sendiri Dengan harga yang murah meriah Tapi tanaman kita tetap subur Ini adalah hasil dari eksperimen atau pengalaman saya Kemudian dari info-info yang saya dapatkan Nah pertama bahannya adalah Oh iya kita gunakan dulu alat-alatnya Kita usahakan menggunakan sendok plastik Ini menghindari langsung berreaksi Menghindari reaksi dari kimia Dengan bahan-bahan pupuk ini Jadi kita gunakan sendok plastik saja Bahan pupuknya NPK 16-16 NPK mutiara 16-16-16 Kemudian KCL Air baku Air baku ini saya gunakan adalah air gentong Karena air gentong biasanya saya malam menampung Kemudian paginya dia mengendap Jadi dari menurut informasi Lebih baik kita menggunakan air dari endap Yang sudah kita endapkan Kemudian kita ukur masing-masing ya Untuk NPK 5 sendok makan Sudah saya ambil 5 sendok makan Kira-kira kalau untuk gramnya 80 gram Kemudian KCL KCL sebanyak 2,5 sendok makan Atau kalau ditimbang Saya timbang pakai timbangan digital Seberat 50 gram Gandasil D Sebanyak 5 sendok makan Kayaknya sih Seberat 100 gram 100 gram ya Tapi kita coba langsung Kita hitung saja Sebanyak 5 sendok makan Oke dengan bantuan corong Kita memasukkan pupuk ini Kita awali dengan pupuk KCL dan NPK dulu ya Kita larutkan Oh ya Sebelumnya saya sudah mengukur Karena ini botol bekas ukuran 600 mili Jadi saya ukur kira-kira 500 mili Airnya nanti yang digunakan 500 mili Jadi sekitar ini nanti tingginya Saya kasih tanda ya Kemudian ini juga Kalau misalnya kita campurkan Kita larutkan begini aja Dengan sedikit air dulu Nah saya kira cukup Dikocok Untuk saya beri label ini A ya Kocok sampai larut Pakai ini ganda seal Kita larutkan berikutnya Sambil menunggu KCL dan NPK nya larut Nanti jika sudah larut Akan kita penuhi air bakunya Sebanyak 500 mililiter Seperti ini Kita kocok ya Kita kocok ya Pakai ini ganda seal Kita larutkan berikutnya Sambil menunggu KCL dan NPK nya larut Nanti jika sudah larut Akan kita penuhi air bakunya Sebanyak 500 mililiter Kita kocok ya Oke teman rosi Jadi perlu saya jelaskan juga Dari informasi yang saya dapat Bahwa untuk ganda seal Ini adalah untuk tanaman nutrisi Tanaman hidroponik Sayur-sayuran ya Untuk sayur-sayuran Daun-daunan Nah kalau nanti Untuk tanaman semacam lombok Tanaman buah Sayuran buah Itu menggunakan ganda seal Oke ini sudah kita larutkan Dan sekiranya sudah larut ya Langsung kita tambahkan airnya Sebanyak 500 mililiter Seperti yang sudah saya beri tanda Tadi 500 mililiter Ini seperti ini ya Dan yang ini juga 500 mililiter Ini untuk penggunaannya Akan saya jelaskan Untuk larutan yang siap pakenya Ini cukup 500 mililiter Ini juga Oke Kita kocok kembali Untuk larutan siap pakai Nantinya akan saya coba Menggunakan alat ukur TDS Jadi nantikan vlog saya selanjutnya ya Untuk membuat larutan siap pakai Dari larutan yang kita buat ini Larutan pekat yang kita buat Jadi Untuk satu tutup botol ini Sebesar 5 mililiter Nah kita larutkan untuk satu liternya Satu liter air Ini sebanyak 10 mililiter Jadi artinya dua tutup botol ya Untuk ganda seal D nya Dan untuk AB mix A Yang saya sebut ini adalah A nya Ini sebanyak 4 tutup botol Karena dia sebanyak 20 mililiter Oke cukup jelas ya Teman Rosie Nah itu dia tadi Semoga Apa yang saya sampaikan kali ini Permanfaat Terima kasih untuk perhatiannya Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!